Hai guys, welcome back to my channel, Vera Tambajaya Nah di video kali ini aku mau unboxing bareng kalian semuanya Nah kemarin aku baru aja order produk the originate dari toko oran alias shopee ya teman-teman Nah sebenernya kemarin tuh aku lagi nyari produk yang ada kandungan retinolnya Nah sebelumnya aku kan pake skintific, nah sebenernya itu bagus Cuman aku mau cari yang kualitasnya sama tapi harganya agak di bawah dari produk dari skintific gitu lah ya teman-teman Terus aku lagi cari-cari cari-cari ya disuguhin deh sama si toko orange tadi aku ada nampak di originate Nah terus aku lihat review-reviewnya juga bagus ya teman-teman Ini gak tau sih produknya udah kayaknya sih masih tergolong baru sih ya Tapi review-reviewnya bagus sih ya aku lihat So aku terpikir buat nyobain di originate aja Terus aku langsung order ini ada banyak variannya ya teman-teman Nah kemarin tuh lagi ada diskon Jadi ya aku order ada beberapa Ini kita lihat bersama aja ya apa aja yang aku order Ini aku gak sekalian review Mungkin nanti di next review kalau produknya cocok di aku, bagus di aku, aku bakalan review Tapi kalau enggak ya mungkin gak bakalan aku review ya kurang lebihnya begitu ya teman-teman Oke ini aku packagingnya sih mereka safety banget ya Ini bubble wrapnya tebel Aku order ini masing-masing dua Nah ini dia ada Moisturizer ya teman-teman Aku fokusin dulu Hialocera Moisturizer Oke Beauty in Unite Oke Ini bening sih ya Kayak kosong gitu Nah tapi kalau dilihat dari bawah kayak gini dia Pening banget isinya Aduh udah penasaran banget Nggak nyoba ini nih produk dari original nih Oke ini untuk expirednya lama Oke Nah ini dia Aku sebenarnya kemarin nyarinya yang serum doang Tapi ya jadi kecantol banyak gitu ya Ini retinol B3 serum Gici ini Unite Oke ini kecil Ini expirednya juga 2026 Masih lama lagi ya teman-teman Tapi jangan lupa Ketika teman-teman membeli produk Ini kan ada ya Ini lambang yang botol terbuka nih Ini yang aku tunjuk Nanti teman-teman lihat produknya Ini kan tulisannya 6M nih Jadi artinya itu ketika kita sudah membuka produknya Dia bertahannya tuh paling lama 6 bulan gitu Walaupun expirednya 2026 Tapi dia setelah kita buka Mulai dari pembukaannya itu Sampai nanti 6 bulan Bertahannya 6 bulan tuh Tuh ada artinya ada yang 6 bulan 3 bulan 12 bulan gitu ya teman-teman Nah ini jelly boosternya Nah aku penasaran juga Pengen cobain langsung Jadi Mau langsung perset aja Supaya kita tahu hasilnya gitu ya teman-teman Jangan nanggung-nanggung gitu Oke Nah semua produknya ini ada ininya sih Ini 6M juga 6 bulan ya 6 month artinya ya teman-teman Oke Itu tadi Ini yang terakhir ya Ini ada facial cleansernya Nah kenapa aku juga tertarik sama yang The original yang cleansernya ini Karena sebelumnya kan aku pakai produk yang ada Kandungan Sika nya Centella Asiatica Nah ini tuh ada juga kandungan Centella Asiatica Ada Ceramide nya Ada Niacinamide gitu ya teman-teman Jadi Kalau aku pakai Centella Asiatica itu Kayaknya dia penenang banget buat kulit aku Kalau kulit aku lagi burn out Lagi break out gitu ya teman-teman Lagi ngamuk Jadi diademin pakai produk yang ada Kandungan Centella Asiatica nya itu cepat balik Cepat baikan gitu teman-teman Oke Nah itu dia Ada 1, 2, 4 macam ya teman-teman Tapi ada 8 item Yang aku order dari Toko Orange The original Nah mungkin nanti next aku bakalan Review kalau cocok dan bagus di aku Oke Oke Selamat menikmati